Pantai Mertasari di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan pasca pandemi COVID-19 mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari pengamatan Sabtu 2 Desember 2023, wisatawan lokal sudah banyak yang mulai berkunjung. Menjelang sore, banyak anak-anak mandi dan bermain kanon. Sejumlah penjual lumpia juga menjajakan dagangannya. Salah seorang pedagang lumpia, Putu Kembar Astini mengatakan, dia dan suami sudah 25 tahun berjualan lumpia di Pantai Mertasari. Di pantai ini ada 15 orang pedagang yang tergabung dalam perkumpulan pedagang lumpia. Dari berjualan lumpia mereka menghidupi keluarga. Menurutnya, sejak sakit pada kakinya dan disusul pandemi hampir 3 tahun dia menganggur. Jadi, bekal selama nganggur otomatis menggunakan uang tabungannya selama ini bekerja. Setelah pandemi dan pantai sudah dibuka, pendapatan masih sepi. Terlebih sekarang harga semua bahan naik. Hari ini, hari Senin, nyapu, ras ini. Saya pagi sudah ke sini. Di jam 1 sampai jam 7 ya? Di jam 7 malam. Rame enggak bu di sini? Habis service sekarang, tidak di jam gini. Sejak COVID-19? Jadi service-nya COVID ini? Iya. Tapi sebelum COVID-19 rame ya? Sudah cukup, ya. Punya uang gini habis, pakai, diam. Dikatakannya, kini pendapatannya juga menurun. Dalam sehari omsetnya hanya 200 ribu rupiah, itu juga hasilnya hanya cukup untuk makan sekeluarga. Bahkan kadang dia hanya dapat 70 ribu rupiah. Menurutnya, sejak mengalami sakit pada kaki dan tangan dia juga hanya bisa berjualan Sabtu dan Minggu saja. Mitari melaporkan untuk Denpos Channel. Terima kasih telah menonton!